Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Alisha Aliza Temira Putri Apa kabar kalian hari ini? Baik kan? Bagaimana puasanya? Semoga lancar ya Nah sambil menunggu berluka puasa, hari ini saya akan berkisah islami tentang Nabi Adam alaihi wasalam Simak dan dengarkan dulu ya teman-teman Setelah Allah menciptakan bumi serta isinya, Allah mengumpulkan para malaikat di surga Lalu Allah berfirman Sesungguhnya aku akan menjadikan holifah di muka bumi Kemudian para malaikat bertanya Apakah engkau akan menjadikan orang yang merosak sedangkan kami disini selalu taat mengujimu? Kemudian Allah berfirman lagi Sesungguhnya aku tahu apa yang tidak kamu ketahui Allah pun menciptakan manusia dari tanah liat kering Manusia pertama itu diberi nama Adam Dia sangat berbeda sekali dengan malaikat Nabi Adam diberi akal yang baik Kemudian Allah memperkenalkan Nabi Adam kepada para malaikat Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat Untuk menyebutkan benda-benda yang ada di sekitarnya Tetapi para malaikat tidak bisa menyebutkan benda-benda itu Kemudian Allah meminta kepada Adam Untuk menyebutkan benda-benda yang ada di sekitarnya Kemudian Adam bisa menjawabnya Dan Allah meminta kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam Sujudlah kamu kepada Adam Maka semua malaikat bersujud kepada Adam Kecuali Iblis Allah menegur Iblis Kenapa kamu tidak bersujud kepada Adam? Kemudian Iblis menjawab Karena aku diciptakan dari api Sedangkan dia cuma diciptakan dari tanah Kemudian Allah marah kepada Iblis Keluar kamu dari surga Sudah aku kutub kamu Kemudian Iblis meminta ampun kepada Allah Ya Allah tolong beri aku umur panjang sampai hari kiamat Allah pun mengabulkan permintaan Iblis Aku akan memberimu umur panjang Sampai hari kiamat sesungguhnya Karena kamu tidak bisa mengganggu hamba-hambaku Dan Adam pun kesepian Lalu Allah menciptakan manusia diberi nama Hawa Hawa dan Adam hidup bahagia Dia boleh berjalan-jalan kemana saja Allah hanya melarang dia mendekati pohon yang berbuah Apalagi memakan buah itu Kalian tahu kan buahnya namanya apa? Ya buahnya namanya buah kuldi Kemudian mendengar semua itu Iblis langsung mempunyai rencana Iblis akan mengganggu Adam dan Hawa Untuk memakan buah itu Pertama-tama Adam dan Hawa tidak mau Kemudian Iblis mempunyai rencana lagi Untuk mengganggu Adam dan Hawa Adam dan Hawa pun ingin memakan buah kuldi itu Kemudian Adam dan Hawa memakan buah kuldi itu Apa yang terjadi habis Adam dan Hawa memakan buah kuldi itu Baju yang bersih, wangi, dan cantik itu Lepas dari tubuh Adam dan Hawa Adam dan Hawa pun sangat malu Dan takut kepada Allah Allah menegur Adam dan Hawa Bukankah sudah aku peringatkan bahwa Jangan sekali-sekali mendekatkan pohon yang berbuah itu Apalagi memakan buah kuldi itu Dan aku juga sudah memperingatkanmu Bahwa Iblis itu adalah musuhmu dan musuh istrimu Kemudian Adam dan Hawa meminta ampun kepada Allah Allah memberi ampun kepada Adam dan Hawa Tetapi tetap saja permintaan Allah Adam dan Hawa Untuk ke bumi Kemudian Adam dan Hawa pun ke bumi Dan di sana dia ditempatkan dengan tempat yang berbeda Bertahun-tahun mereka saling mencari Akhirnya mereka bertemu di Padang Alifah Setelah itu mereka hidup bahagia Mempunyai 20 pasang anak kembar Nah di dalam cerita ini dapat diambil hikmahnya Bahwa Iblis tetap bisa mengganggu kita Supaya kita mengikuti masuk neraka dengan Iblis dan pasukannya Tetapi jangan takut teman-teman Karena jika kita berserah diri kepada Allah Insya Allah Allah akan selalu melindungi kita Nah terima kasih ya teman-teman Selamat berbuka puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh